Intro Halo Sobat Hunter Ini saya lagi berada di sebuah kebun Bersama senior Hunter senior Ini sebenarnya sudah Bukan baru mulai Tapi sudah dari tadi teman-teman Meeksplorasinya Dan sudah banyak yang berhasil Saya temukan tadi Di sini bersama bapak Di sini di tempat ini memang Menurut informasi Kan makanya kami mendatangi kesini Dulunya bekas rumah Ini sudah sebanyak ini dapat Dan setelah kami eksplor Di sini ternyata banyak Yang gini-gini nih Keramik-keramik dan Banyak banget Benda logam yang sudah kami temukan tadi Di sini memang Mungkin dulunya pemukiman Di jaman-jaman Jaman-jaman Belanda Teman-teman Ini bapak juga sudah dapat Banyak tadi Ini sudah banyak banget galian kami Ini belum ditutup Nanti rencananya sebelum Selesai mau ditutup-tutup Lagi-lagian gak dalam-dalam juga Ini enak Disemparinnya nanti Di sini memang Banyak teman-teman Sampai ke atas sana Katanya banyak Bekas-bekas rumah Di jaman dulu Dan sekarang sudah jadi Perkebunan sawit Tuh Daerah-daerahnya Ini pinggiran pantai Sebenarnya bawahnya ini pantai Dan perkebunan sawitnya ini Jauh banget teman-teman Dan enaknya disini Dangkal-dangkal Ternyata logam-logamnya Masih mungkin Karena habis Bekas rumahnya dulu Gak tertimbus Apa-apa lagi Langsung Pas dibuka Langsung ditamamin sawit Jadi logam-logamnya Enak Dangkal-dangkal galinya Saya menggunakan Minla Beku Inok Tadi Dan bapak Menggunakan AMD 40 60 Nih Gak tahu Sudah dapat Sebanyak apa Karena dari tadi Gali terus Ini galian-galian Tadi Sangat banyak Teman-teman Karena logamnya pun Sudah banyak Yang kami dapat Dan banyak Benda-benda Unik juga Yang saya pun Unik banget Maksudnya itu Benda-benda yang baru Melihat lah Nanti di akhir video Biar teman-teman Bisa lihat Akan saya review Juga Enak Perkebunannya Sampai ujung sana Bersih Bersih begini Dan ini Sebenarnya Lokasinya Cuma sedikit Aja Sekitar Beberapa puluh meter Yang kami eksplor Teman-teman Karena Pas naik ke sini Dapat informasi Dari warga Langsung Menemu Pecahan-pecahan Keramik Jadi kami Coba langsung Explore Lokasi ini Dan saya ini Sudah kecapean Makanya Ngajak ngobrol Teman-teman Sambil Lihat dulu Bapak Nanti di akhir video Akan saya review Benda-benda Yang Sudah Saya temukan Mungkin Kalau Mungkin Gak sama punya Bapak Karena Itu Biarlah Rahasia Dia Apa yang Dia temukan Bapak Ini Semangatnya Luar biasa Teman-teman Dan Saya Sampai Udah kelelahan Karena Padahal Saya mau Di screen Tadi Banyak Yang Emang Sengaja Dilewat Yang mau Besi-besinya Tapi Karena Banyak Banget Logam Disini Membuat Pegel Ini Karena Kebiasaan Sudah Beberapa Lama Saya Sering Hunting Di Pantai Jadi Ketika Kedarat Dan Banyak Target Agak Lumayan Bikin Tangan Pegel Apalagi Ini Habis Hujan Jadi Tanah Agak Lengket Ini Dicangkul Ini Masih Luas Tadi Pas Istirahat Tadi Saya Sudah Survei Ketengah Juga Ada Beberapa Titik Yang Di Atasnya Emang Banyak Apa Banyak Pecahan Keramik Yang Menunjukkan Bahwa lokasi Itu Lokasi Yang Dulunya Merupakan Sebuah Pemukiman Atau Rumah Walaupun Menurut Cerita Disini Tidak Tau Tahun Berapa Tahun Berapanya Karena Ya Mungkin Dulunya Ada Bekas Puing Puing Atau Apa Makanya Ada Yang Nunjukkan Warga Bahwa Disini Bekas Rumah Dulunya Jadi Kami Penasaran Mendatangi Lokasi Ini Tuh Bapak Nemu Sesuatu Lagi Kayaknya Cincin Bukan Cincin Ini Entah Apa Ini Ring Atau Apa Disini Memang Banyak Banget Logam Teman Teman Unik Unik Sekeren Pokoknya Lokasinya Dan Ini Temuan Saya Sudah Sebanyak Ini Teman Teman Nanti Dan Ini Ada Cincin Ini Ini Cincin Tapi Warnanya Hitam Saya Bersihin Coba Ini Sendok 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 Berbahan Tembaga Atau Kuningan Nanti Saya Review Di Akhir Ini Salah Satu Cincin Yang Saya Temukan Disini Oke Saya Mempersiapkan Review Biar Teman Teman Bisa Lihat Benda Apa Saja Nah Ini Teman Teman Benda Yang Berhasil Saya Temukan Ini Temuan Saya Sendiri Temuan Bapak Mungkin Entah Apa Saja Ini Ada Yang Ini Yang Unik Menurut Saya Ini Bahan Kuningan Sepertinya Nanti Saya Bersihkan Di Akhir Saya Sertakan Videonya Setelah Dibersihkan Keren Keren Bentuknya Antik Dan Cincin Saya Dapat Dua Cincin Walaupun Entah Bahan Apa Ini Kuningan Atau Tembaga Atau Apa Tapi Masih Mulus Utuh Keren Dan Lain Lainnya Banyaknya Koin Dan Koin Belum Terlihat Karena Motifnya Sudah Terbungkusan Dan Bahwa Lokasi Ini Memang Bekas Pemukiman Di Zaman Itu Keramik Keramik Dinasti Orang Menyebutnya Dan Ini Ada Benda Yang Entah Apa Mancerit Mancerit Begini Juga Ini Sendok Sendok Bubur Mungkin Berbahan Keramik Zaman Dulu Cuman Sayangnya Patah Ini Bukan Patah Tercangkul Memang Sudah Patah Saat Ditemukannya Ini Memang Disini Banyak Benda Begini Keren Banget Lokasinya Lokasi Yang Luar Biasa Dan Saya Yakin Masih Banyak Disini Dan Temuan Bapak Saya Kurang Tahu Mungkin Lebih Banyak Juga Karena Banyak Yang Galian Sangat Banyak Karena Besinya Digali Juga Sama Bapak Dan Itu Sepertinya Dapat Sesuatu Lagi Sendok Teman Teman Sendok Yang Masih Agak Utuh Nih Cuman Ke Patah Depannya Katanya Keren Nah Ini Masih Ada Pegangannya Ini Sendok Sendok Jaman Dulu Sendok Sendok Mungkin Dulunya Bekas Makan Bubur Atau Apa Ini Berbahan Keramik Keren Coba Masih Tidak Kecangkul Barusan Depannya Ini Bukan Terdeteksi Cuman Biasa Saat Gali Ada Yang Begitu Oke Mungkin Untuk Di Kesempatan Kali Ini Saya Cukup Kandu Sampai Disini Dan Salam Dari Metal Sampai 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 Sampai